Ya, let's focus to this material. Ini berarti rumus kita yang ke-3. Kapan kita pakai continuous dalam percakapan? Yaitu, present continuous dulu ya. Identik dengan arti sedang. Ya, jadi kita pakai present continuous ketika kegiatannya sedang dilakukan, sedang berjalan, ongoing gitu namanya. Nah, maka untuk bilang sedang, kalau kita mau bilang akan, akan bahasa Inggrisnya apa? Will, sekarang saya tanya, apa bahasa Inggrisnya sedang? Ayo. Ayo. Going, go. Bahasa Inggrisnya sedang itu harus sesuai rumusnya. Look at this. Nah, di sini kita lihat dulu bagian yang verbal. Kabar baiknya, present continuous itu dia tidak memiliki bentuk non-verbal. Biasanya kan simple present verbal, non-verbal. Simple future verbal, non-verbal. Nah, present continuous itu hanya verbal aja. Kenapa nggak ada non-verbalnya? Karena yang sedang dilakukan. Nah, karena continuous kan identik dengan kata sedang. Sedangkan non-verbal identik dengan kata sifat. Contoh cantik. Nggak ada saya sedang cantik. Nggak ada saya sedang pintar. Karena sedang itu ada durasinya. Intinya kan gitu. Jadi, kalau misalkan saya sedang makan. Lima menit kemudian makannya selesai. Berarti kan berhenti. Makanya kalau kita bilang saya sedang pintar. Berarti lima menit kemudian balik lagi bodoh. Nggak bisa kan? Saya sedang ganteng. Lima menit kemudian jelek lagi gitu. Jadi, itulah yang menyebabkan present continuous tidak memiliki bentuk non-verbal. Look at this. Kita fokus ke positif saja dulu. Subject plus am, is, are, plus, for, be. Nah, jadi bahasa Inggrisnya sedang itu gabungan dari am atau is atau are plus, for, be. Jadi bahasa Inggrisnya sedang itu di sini. Nah, sedang. Sedangnya sedang apa? Tergantung dari kata kerjanya. Fobie-nya. Gitu. Jadi kalau amisarnya doang nggak ada fobie, nggak boleh disebut sedang. Contohnya gini. I am smart. Ada am. Tapi nggak ada fobie, nggak bisa disebut sedang. Begitu juga kalau nanti ada fobie, tapi nggak ada amisarnya. Bisa disebut sedang sekali lagi kalau ada amisar plus fobie. Jadi kita fokus dulu ke fobie-nya. Berarti saya fobie satu, tambahin fobie-nya. Iya. Contohnya gini. Eat jadi? Eating. Drink. Drinking. Go. Going. Play. Playing. Open. Opening. Read. Reading. Cook. Cooking. Nah, jadinya seperti itu. Sekarang saya Indonesia, Diana bahasa Inggris. Sedang makan. I'm eating. Sedang menulis. I'm writing. Sedang tidur. I'm sleeping. Sekarang pakai is. Sedang memasak. Is cooking. Sedang membersihkan. Is cleaning. Sedang mengendarai. Is driving. Driving boleh. Sedang mencuci. Is washing. Is washing. Sekarang pakai R. Sedang menonton. Are watching. Sedang membeli. Are buying. Sedang menjual. Are selling. Sedang bermain. Are playing. Jadi seperti itu ya. Garis besar.